H.O.O. Kengkun Lun Jilid 6. Jikalau kau belum mau pulang, biarlah aku pulang lebih dahulu, katanya. Ia bertindak ke pintu, akan tolak itu. Siantai menyusul. H.O.O., jangan pergi dulu, katanya dengan pelahan. Siaw H.O.O. berhentikan tindakannya Siantai datang lebih dekat. Aku tidak bawa uang sama sekali, tolong beri pinjam aku beberapa tel, katanya dengan berbisik. Dengan hati mendongkol Siaw H.O.O. keluarkan selembar Gin Pyo yang dia tidak lihat lagi berapa jumlahnya, ia serahkan itu pada kawannya dengan ia terus putar pula tubuhnya untuk jalan terus. Perempuan itu, dengan manis, dibuat-buat, ucapkan beberapa perkataan, maksudnya minta si bocah balik, tapi Siaw H.O.O. jalan terus, tindakannya dibuka lebar dua, tidak heran kalau ia telah lantas bersomblo kepada seorang, yang bertindak masuk dengan cepat sepertinya. Orang itu menjadi gusar, dengan tidak kata apa-apa ia angkat sebelah kakinya menendang pada perutnya Siaw H.O.O. Siaw H.O.O. tidak menyangka, ia pun sedang mendongkol dan agak sinting, dupakan itu yang keras, membuat ia kaget dan rubuh terduduk. Tentu saja ia jadi sangat gusar, hingga ia segera lompat bangun dan maju menyerang. Jahanam, kenapa kau tendang aku ia mendamprat? Atas datangnya itu kepelan, orang itu berkelit. Eh, cucunya kura-kura cilik orang itu balas mencaci. Kau baru keluar dari perut ibumu, mengapa kau main terjang orang? Kali ini orang itu menangkis dengan tangannya terus ditekuk, lautas ia membetot. Sehingga penyerangnya hampir jatuh nusruk, tetapi Siaw H.O.O. dapat tahan tubuhnya, ia bisa putar tubuhnya, untuk segera menyerang pula. Orang itu menangkis pula, lagi dua ia hendak betot tangan lawannya, tetapi sekarang Siaw H.O.O. bisa loloskan lengannya, terus ia loncat ke belakangnya orang itu, justru orang itu memutar tubuhnya, ia segera melompat, kakinya terangkat naik kepalannya menyambar. Maka tidak tempo lagi mukanya orang itu kena dihajar. Kepalannya si bocah ada kecil, akan tetapi tangannya tidak boleh dipandang enteng, kepalan itu pun keras, Maka sekejap saja orang itu merasakan sangat sakit pada hidungnya. Selagi orang pusing, Siaw H.O.O. maju pula akan kirim kepalan susulan, akan tetapi di saat penting itu. Siantai muncul, lantas ia lompat akan mencegah. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi, orang sendiri kata Piaw Su ini. Orang sendiri Siaw H.O.O. berseru. Kenapa dia datang-datang tendang aku? Dalam gusarnya, Siaw H.O.O. menyerang pula. Orang itu gunai ujung bajunya akan sekai darah dari hidungnya yang bercucuran, Kemudian dari pinggangnya ia cabut sebuah pisau belati, hingga pisau itu memperlihatkan cahaya berkera depan. Siaw H.O.O. lihat bahaya mengancam, sedangnya ada bertangan kosong, Maka ia putar tubuhnya lari keluar, dari mana tapinya ia balik badannya pula, Ia menantang sambil tepuk-tepuk dada. Kau tidak mampu gunai kepalanmu, kau hendak gunai pisau. Hektometer, binatang, kau tunggu di sini, aku nanti ambil senjataku, Untuk kita bertempur pula, sampai kau mampus atau aku hidup. Setelah itu, bocah ini lari akan keluar dari gang. Orang itu, dengan pisaunya di tangan, balas mencaci, ia hendak mengejar, Tapi siantai pegangi ia akan cegah padanya. Siaw H.O.O. lari pulang, ke Hokli Piau Tiam di Tongkuan, kota sebelah timur, Ia terus masuk ke kamarnya akan ambil goloknya, Dari situ ia lari ke istal akan ambil kudanya, tanpa diselakan lagi, Kemudian ia tuntun keluar kudanya itu. Ketika itu Kim Kah Sin Tiaw Tek Chun muncul dari ruangan tiniur, Ia lihat romen luar biasa dari si bocah, ia segera lari menghampiri. Eh, hiatee, kau hendak membuat apa tanya ia? Jangan perdulikan aku, Chiang Kui Sahut Siaw H.O.O. Aku hendak pergi ke B.J. Keng akan lawan cucunya seekor kura-kura. Ia loncat naik atas kudanya, yang ia segera larikan ke arah barat. Tiaw Tek Chun heran bukan main. Hiatee, ia berseru. Keng Siaw H.O.O.O. Tahan dulu. Coba tuturkan duduknya hal padaku. Siaw H.O.O.O. tidak ambil pusing seruan itu, Ia larikan terus kudanya menuju ke tepi kali. Numpang. Numpang ia berseru berulang-ulang di sepanjang jalan, agar ia tidak sampai terjang orang. Orang ramai segera pada menyingkir, semua mengawasi dengan keheranan. Karena kudanya dikabulkan, cepat sekali si H.O.O.O. telah sampai di gang si cantik manis, ia masuk ke dalam gang dan berhenti di depan rumah pelesiran tadi. Ia loncat turun dari kudanya, akan tambat binatang itu di gelang pintu, kemudian dengan golok terhunus, ia bertindak maju. Hei, cucu kura-kura ia berseru dengan damperatannya. Hei, telur busuk, lekas keluar. Mari kita bertempur dulu sampai ada yang mati. Orang yang tadi berkelahi berada di kamar utara, satu nona manis sedang sekat hidungnya yang borboran darah, ia duduk dengan hati masih panas. Tia to'aya, jangan kau layani bocah itu, si nona manis membujuki. Tidak ada harganya untuk tempur dia. Dipadu dengan anakmu, anakmu masih terlebih tua. Sementara itu Yosiantai, yang lihat onar, sudah siang-siang menyingkirkan diri. Orang syetia itu dengar tantangannya si Yohao, ia sambar pisaunya, selagi masih di dalam kamar ia sudah balas mendamperat, lantas ia keluar. Ia lihat si kacung sedang pasang kuda-kuda, goloknya diangkat naik. Hei, binatang, mari sini si Yohao menantang begitu lekas ia lihat musuhnya. Lebih baik kau tukar senjatamu, itu ada terlalu pendek. Bukan main mendongkolnya orang syetia itu, hingga mukanya jadi merah padam. Buat layani kau, bocah, apa aku mesti pakai senjata tajam? Ia menghina, dengan tertawa mengejek. Tiba-tiba ia lompat maju, tangannya diulur buat rampas goloknya si Yohao. Tapi si Yohao sambut aksi itu dengan satu babatan, hingga orang syetia itu berkelit ke samping, tangan kirinya dipakai mencekal lengan kiri si bocah, kemudian, berbareng kakinya maju merangsek, dengan pisau belatinya ia menikam di sebelah bawah ketiat. Cepat sekali si Yohao ego sendiri ke kanan, tapi goloknya dipakai membacok. Satu suara terdengar, orang syetia itu lepaskan cekalannya pada lengan kiri musuh, tubuhnya terjatuh, duduk di tanah, darah mengalir dari tubuhnya, tetapi meskipun demikian, dengan satu gerakan ia berbangkit pula, dengan pisau belatinya ia menikam, kelihatannya ia sangat beringas. Si Yohao mundur dua tindak, lagi dua goloknya dipakai menabas kepala musuh. Orang syetia itu tidak punya senjata panjang, rupanya saking nekat, ia menimpuk dengan pisau belatinya itu, yang ia gunai sebagai piau. Penyerangan itu tidak mengenal sasarannya, lewat dipundaknya si bocah, pisau itu nancap. Di jendela, hingga si nona manis, yang kaget, sekali menjerit, Oh ibu! Setelah itu, si Yohao merengsek pula. Apakah kau benar-benar cari mampusmu ia menegur? Karena ia sudah bertangan kosong, orang syetia itu coba mundur, tetapi lukanya di paha kiri ada hebat, ia tak leluasa bergerak, ia segera rubuh pula, rubuh terduduk. Dalam sengitnya si Yohao hendak menyerang pula, akan membuat mati lawan itu, tapi di saat itu dua orang lari masuk sambil berteriak, Jangan! Jangan! Sama-sama orang sendiri. Si Yohao angkat kepalanya, ia kenali Ciawetekcun dan Cekeng yang napasnya sengal dua, Romanya sangat khawatir. Apa orang sendiri berseru si bocah dengan sengit? Aku tidak kenal dia. Suruh dia menggelinding pergi, kalau nanti dia sudah serembuh, biar dia cari aku. Aku nanti tunggui padanya. Orang syetia itu sudah terluka, ia tetap penasaran selagi Cekeng pimpin ia hangun, dengan Jumawa ia kata, Baik! Kau beritahu si dan namamu. Di mana kau tinggal? Lagi tiga hari kita nanti bertemu pula. Aku keng si Yohao jawab si Yohao sambil tepuk-tepuk dada. Aku datang ke Long Tiong untuk cari sahabat, aku tidak mempunyai tempat kediaman yang tentu, tetapi buat satu atau setengah tahun ini aku tidak akan pergi kemana-mana, kau cari saja aku di jalan besar di mana setiap hari aku pesiar. Baik si orang syetia manggut. Baik, sampai kita bertempur pula. Teg Cun dan Cekeng menjadi sibuk sekali, dengan membujuki, yang belakangan kemudian bisa ajak orang syetia itu kembali ke kamarnya si Nona manis, sedang yang satunya, separuh mendorong-dorong, telah bujuki si Yohao keluar. Binatang, kau boleh pikirkan daya upaya. Keng Taya tidak takut padamu, kata bocah itu dengan keras selagi ia bertindak keluar. Marilah mengajak Teg Cun sambil membanting dua kaki, bahna jengkelnya. Setelah bujuki si Yohao naik atas kudanya, ia pun naik atas kudanya sendiri, kemudian dengan ia jalan di sebelah belakang, mereka keluar dari gang Biajin itu, menuju ke Tongkuan. Lao Tee, kita jangan kembali dahulu ke Pauatiam, kata Teg Cun sesampainya di Tongkuan. Mari kita pergi ke rumah aku hendak bicara banyak kepadamu. Si Yohao Manggut. Baik jawab ia, yang lihat orang punya sikap sungguh-sungguh. Tiao Teg Cunggirang, lantas ia jalan di depan akan ajak kawan itu memasuki sebuah gang kecil, terus sampai di depan satu rumah yang pintunya dicat hitam. Kita sudah sampai kata Teg Cun kemudian. Inilah rumahku. Pintu pekarangan dikunci tetapi Teg Cun ketok gelangan pintu itu. Sebentar saja muncul satu pegawai yang membukakan pintu. Ia berumur 40 lebih, bajunya pendek, mirip dengan pegawai Piawatiam. Pada dia itu Teg Cun serahkan kudanya dan kudanya si Yohao juga berikut goloknya. Kau bawa ini ke Piawatiam, ia perintah. Selagi pegawai itu bertindak, Teg Cun menghampiri padanya mengucapkan beberapa perkataan yang tidak terdengar nyata, kemudian ia kembali pada si Yohao. Silahkan masuk kata ia sambil tertawa. Di rumahku tidak ada orang. Si Yohao bertindak mengikuti. Setelah keduanya masuk, Si Yohao Teg Cun terus tutup pintu, ia pimpin tetamunya ke ruangan tetamu dari mana kelihatan, rumah ada mempunyai tiga kamar, sedang perabotan ada barang berat, ditembok tergantung beberapa buah golok dan pedang, sama sekali tidak ada figura lukisan gambar atau horiuf dua. Buku pun tidak kedapatan. Silahkan duduk Teg Cun mempersilahkan, selagi ia terus pergi ke sekosol, akan beri dengar satu suara, setelah mana ia kembali. Di rumahku melainkan ada aku bersama Ensomu, ia beritahu. Ensomu itu baru pada tahun yang lalu aku jemput dan rurnah pelesiran. Satu bujang perempuan layani kita masak nasi dan lakukan pekerjaan kasar. Yang lainnya adalah pegawal tadi, lalu, si lu tua, yang aku geser dari Piau Tiam kemari. Selagi tuan rumah itu berkata-kata, bujangnya muncul dengan dikoan teh dan cawannya. Biar, biar saja, ia mencegah Teg Cun selagi bujangnya hendak menuangi teh. Kita tidak minum teh tetapi lekas sajikan arak yang panas dan beberapa telur ayam asin. Bujang perempuan itu menurut, ia mundurkan diri. Setelah mereka berada berduaan pula, Teg Cun lantas kasih lihat rumen duka pada mukanya yang berkulit hitam itu. Saudara, kau sudah terbitkan onar, bekatanya. Onar apakah itu? Tau aku saw hao memotong. Apakah karena tadi aku hajar orang itu? Siapakah dia? Aku tidak takut. Teg Cun ulap-ulapkan tangannya. Bukan begitu, saudara, ia kata. Kau benar masih muda sekali tetapi kau datang dari Siamsai Selatan, dan itu, urusan di kalangan Kang Ong kau pasti ketahui baik. Orang syetia yang kau hajar itu, selainnya jadi hamba negeri dia pun ada satu orang buruk. Apakah pekerjaan orang itu? Siap hao tanya dengan sengit. Dia ada pegawal dari kantor TIEHU, tugasnya ada mengeluarkan uang dan rangsun. Teg Cun beri keteringan. Dia hidup mewah, dia paling disayang oleh TIEHU. Di distrik Lang Tiong ini siapa juga ketahui Tia Patia? Apakah lidi apandai limusilat siau hao tanya? Bagaimana tidak baliki Teg Cun? Dia ada muridu ya? Honkun Lilian Seng dan Paciu, di kalangan Kang Ong? Banyak sekali sahabat dan kenalannya. Coba kau dengar dua keterangan sendiri, asal orang kenal Tia Patia, tidak ada satu yang tidak ketahui, Tia Patia ada bun bucoan cahai lengkap dan sempurna ilmu surat dan ilmu silatnya. Hektometer siau hao perdengarkan terstawa dinin. Siapa perdulikan dia bun bucoan cahai atau tidak? Dalam halnya ilmu surat aku tidak sanggup lawan dia, letapi dalam hal ilmu silat, aku hendak coba-coba. Tunggu sampai nanti dia sudah sembuh lukanya, jikalau dia tidak cari aku, aku yang nanti cari padanya. Jangan begitu, saudaraku, Teg Cun mencegah pula dengan menggoyang dua kantangan. Lebih baik kita minum. Bujang perempuan tadi sudah kembali dengan arak dan dua piring sayur, yang ia sajikan datas meja, dan Teg Cun sudah lantas isikan cangpir arak. Minum dahulu, saudara ia mengundang. Siau hao tengah arak itu, kemudian ia tuang pula secangkir. Sungguh saudara kuat minum Teg Cun memuji. Saudara, kita seperti sahabat-sahabat kekal saja, aku bicara secara jujur, harap kau tidak buat kecil hati. Bicara hal ilmu silat, hal nyali, orang semuda kau jarang ada tandingannya, hanya tentang pengalaman, pemandangan, kau masih kurang. Tentu saja ini disebahkan kau nasih terlalu muda. Umpama tiapet tadi, sungguh dia tidak boleh dibuat permainan. Setiap hari dia pelesiran di Gang Biye Jin, tetapi dia tidak ngodol saku. Di Long Tiong ini, tidak ada seorang yang tidak jerih padanya. Tadi saudara lukakan dia, pasti sekali dia tak akan merasa puas, maka entah kapan, mesti dia akan keluarkan kepandainya untuk gusur kau ke kantor negara. Kalau sampai terjadi demikian, saudara, tak dapat tidak, kau bakal nampak kerugian. Mendengar ini, hatinya si Yauhau Ociut juga. Ia ingat, di Soan Honia pernah icipirangketan. Ia mengerti, di kantor polisi orang tidak mengenal Ceng Liet, pri keadilan. Maka itu, ia cekali cawannya dengan separoh bengong. Pikir, saudara, bagaimana kita bisa lawan dia itu Teg Chun tambahkan. Dia ada satu telur busuk, dia tak dapat. Disamakan dengan kita orang-orang Kang O, bangsa Eng Hiong, buat kita, keras lawan keras, kepalan lawan kepalan, golok menghadapi golok, semua tidak ada artinya. Sekonyong-konyong si Yauhau lempar cawan ke atas meja. Aku hendak pergi sekarang, katanya. Pergi pun tidak ada gunanya, Teg Chun kata pula. Kalau kau pergi, kau mesti pergi dari Su Chuan Utara ini. Dia ada mempunyai bukan sedikit sahahat di luaran, kupingnya cepat mendapat kabar, dimanapun kau sampai, orang bisa ganggu padamu. Lagi pula tadi kau berkelahi di Gang Biye Jin. Kabar dua dari rumah pelesiran tersiarnya paling cepat, tak usah sampai dua hari di hulu dan hilir orang akan ketahui hal perkelahian itu, maka umpama kata orang bukan bilang kau berangkat hanya kau buron, aku sendiri bakal turut dapat muka kurang terang. Kalau sampai terjadi demikian, to aku tak usah campur tau si Yauhau bilang dengan sengit. Aku nanti tunggu dia, tak usah sampai orang polisi datang cari aku, aku nanti adu jiwa kepadanya. Tidak setimpal untuk kau adu jiwa dengan makhluk busuk itu kata Chiao Tek Chun sambil teleng-geleng kepala. Aku ada punya satu daya. Sekarang kau tinggallah dahulu di sini, jangan kau keluar jangan juga pergi ke Piau Watiam. Di sini aku berikan satu kamar untuk kau sendiri. Sesudah merantau banyak tahun aku bisa juga mengumpul sejumlah uang, sedang anggota keluarga ku tidak banyak. Kau lihat seri diri, aku juga ada mempunyai perusahaan yang aku mesti urus setiap hari, aku ada punya sahabat-sahabat yang aku mesti layani, hingga karenanya, aku tak sempat urus rumah tangga. Kebetulan sekali. Selama beberapa hari ini, setiap malam di sini didatangi pencuri, benar aku tidak kehilangan barang tetapi Nesomu ada takut bukan main. Aku berniat cari tahu sahabat untuk minta pertolongannya, tetapi itu ada tidak leluasa, dan itu, justru kau berada di sini, aku hendak minta kau saja yang bantu aku. Kau tinggal di sini, saudara, di satu pihak kau boleh sekalian menyingkir dari tiap pat, kedua kau jadi tolong lihat-lihat rumahku ini. Xiao Hao tidak puas akan dengar ucapan itu, sekalipun orang telah bicara secara terus terang. Jadinya kau bersahabat kepadaku karena kau ada mempunyai maksud ini, pikir ia. Tek Chun sendiri sudah isikan pula kedua cawan. Besok atau lusa, aku nanti cari tiap pat, kata pula sahabat ini, setelah ia menyuguhkan, bukan maksudku akan mohon maaf tetapi aku hendak jelaskan padanya tentang siapa adanya kau. Aku percaya asal tiap hat ketahui asal usulmu, ia tentu, suka bersahabat denganmu, kemudian, sesudah dia sembuh, aku hendak adakan satu perjamuan untuk pertemukan kau berdua, untuk habiskan perselisihan ini. Setelah itu, terserah padamu, kau sudi bersahabat terus dengan dia atau tidak. Kau toh datang kemari untuk cari Lang Tiong Hiap dan sebelum bertemu kepada jago itu, kau tidak niat segera berlalu dari sini? Saudara di sini, kau ada merdeka, asalkan kau tidak kebentrok kepada orang lain lagi. Pikirlah saudara, kata-kataku ini benar atau tidak? Siaw hao hiru paraknya, ia manggut-manggut. Baik, aku turut kata-katamu, katanya. Tapi aku akan berdiam untuk empat atau lima hari. Selanjutnya, apabila setiap hari kau cegah aku keluar, aku tak akan tahan. Tak usah sampai empat atau lima hari, saudaraku cek cun kata dengan cepat. Sebentar aku nanti pergi pada tiap pat, aku percaya besok atau lusa, kau akan sudah jadi akur satu pada lain. Baik, kau boleh atur itu, Siaw hao o manggut pula. Mari kita minum. Siaw tek cun layani sahabatnya minum pula, malah ia bicara banyak tentang pengalamannya di kalangan Kang Ong, ia tuturkan beberapa hal yang ia anggap ada menarik hati. Kemudian pembicaraan beralih kepada Lang Tiong Hiap Cie Kie. Siaw hao o dapat kenyataan Kim Kah Sin Ciaw tek cun ada harga dan kagumi Cie Kie, bahwa sahabat ini aku tak dapat tandingi Lang Tiong Hiap, hanya sikap dan tabiatnya Lang Tiong Hiap. Dia itu tidak setuju sekali. Di antara kedua orang itu, tidak saja tidak ada persahabatan atau pergaulan, malah rupanya ada terdapat perbedaan paham jauh. Siaw tek cun itu tidak kuat minum, benar ia tak agak susumacan sambil bicara dengan asik, akan tetapi pelahan dengan pelahan mukanya yang hitam mulai bersemu merah, hingga tampangnya menjadi mirip dengan satu bola merah darah. Siaw hao o sudah minum arak bersama Yosiantai, sampai habis bertempur, pengaruh air kata-kata belum lenyap pula dari kepalanya, sekarang ia minum pula dengan leluasa, segera ia merasakan kepalanya sedikit pusing. Maka itu, ketika si bujang tua menyuguh kau nasi dan sayurnya bersama tek cun ia tidak dahar banyak. Segera juga Siaw tek cun berbangkit. Lau te-pe, kau sudah dahar cukup atau belum tanya dia? Mari kita masuk ke dalam untuk ketemui Ensomu ia. Usap-usap kumisnya, ia pelendungkan perutnya yang besar, terus ia tertawa. Sesudah bertemu, kau akan lihat, Ensomu itu sungguh sangat cantik. Selama masih berdiam di rumah pelesiran, dia dapatkan julukan Seysianggausi Bidadari. Bukan sedikit orang yang telah bersaing dengan aku, akan tetapi akhirnya dia terjatuh ke dalam tanganku. Tentu saja, ia tambahkan, untuk itu aku telah keluarkan banyak uang, hingga kalau uang itu hendak dipakai untuk pernikahan yang biasa, bisa jadi cukup dipakai untuk menikah sepuluh istri. Hahaha. Siaw Hoa melainkan bersenyum. Keduanya dengan tubuh agak limbung, lantas bertindak ke dalam. Di sebelah barat ada kamar dapur, dari mana kelihatan asap mengepul. Tek Chun menuju ke kamar utara, ia tarik tangan sahabatnya untuk diajak ke arah kamar itu. Dengan matanya yang kesap-kesip karena sintingnya, Siaw Hoa liat sebuah kamar yang diperlengkapi indah, mirip dengan sebuah kamar di rumah hina, kelambu dan kain jendela ada berwarna hijau dan merah, muilie atau kain alingan pintu pun merah. Eh, istriku, mari keluar, ketemui aku punya lau petek Chun segera berkata. Satu suara merdu terdengar, muilie lantas tersingkap, lalu muncul seorang perempuan muda yang cantik, umurnya kurang lebih 20 tahun, bajunya merah, celananya hijau, semua ujung pakaiannya dipakaikan gigi balang sutra. Ia memakai pupur dan yan chie pada mukanya, rambutnya hitam mengkilap. Pada kedua kupingnya ada bergelantungan masing dua sebuah hanting dua emas, hingga melihat itu, matanya Siaw Hoa berkunang dua. Di bawah pengaruh arak, Tek Chun tidak seperti sewajarnya, sedang dari mulutnya tersiar bawa arak. Mari ketemui aku punya saudara muda. Keng Siaw Hoa katanya pada Siai Siang Gau, si istri. Saudaraku ini baru datang dari Siam Sai Selatan, aku telah minta dia tinggal di rumah kita ini, maka kalau nanti penjahat ketahui perihal adanya dia, penjahat itu pasti tak akan berani datang menyetroni. Jangan kau anggap saudaraku ini masih terlalu muda, buganya sebaliknya ada melebih kita semua. Siai Siang Gau bersenyum. Bagus, itulah bagus ia berseru. Tapi segera ia perlihatkan Roman berkhawatir. Toa komu suka berdiam di piau-tiam, hingga kalau malam aku mesti tidur bersama bujang tua, karena sejak bulan yang baru lewat, asal mulai jam tiga, di atas genteng suka terdengar suara apa dua. Mulanya aku tidak pikirkan ini, aku menyangka pada kucing, karena barang toh tidak ada yang hilang, aku dalam saja. Akan tetapi pada suatu malam, ketika Toa komu pulang, kebetulan ia dapat lihat ada orang lagi tetapi cepat sekali orang itu menyingkir pergi. Siao Hao heran dengar keterangan itu. Ada penjahat tetapi dia tidak curi barang untuk apa dia mendekam di atas genteng pikir ya. Tiao Pek Chun gusar sekali apabila dia dengar istrinya itu sampai mukanya menjadi merah padam, kunisnya seperti pada bangun berdiri. Penjahat itu berani datang kemari, terang dia tidak pandang padaku katanya dengan sangat sengit. Perkara ini aku mesti simpan rahasia, karena kalau sampai orang luar mendapat tahu, itu ada merugikan untuk piau-tiamku. Mukanya Si Siang Goh bersemu merah. Bukankah kau ada satu piau-su yang lindungi barangnya lain orang katanya? Kenapa ju seru barang sendiri kau tidak bisa lindungi keselamatannya? Tiao Pek Chun tidak jawab istrinya, ia hanya tepuk pundaknya Siao Hao. Iaute, kau bantulah aku, ia minta. Tinggallah di sini sedikitnya untuk beberapa hari. Baiklah, sahut Siao Hao sambil manggut. Aku percaya tidak akan ada penjahat yang berani datang kemari. Coba kau carikan aku sepotong senjata. Aku nanti sediakan itu, kata Tiao Pek Chun. Malam ini tidak ada pekerjaan di kantor, aku boleh temani kau minum arak. Marilah. Tiao Pek Chun ajak pula sahabat itu keluar akan pergi ke kamar timur di mana Siao Hao lihat sudah ada pau-hoknya berikut goloknya. Ia merasakan kepalanya berat sekali, begitu lihat pembaringan, terus ia jatuhkan diri. Baik, kau te, kau boleh tidur dahulu, Tiao Pek Chun bilang. Sebentar malam semangatmu tentu akan kembali. Lantas majikan ini suruh bujangnya selimuti Siao Hao, kemudian ia undurkan diri, ia pergi ke kamarnya sendiri untuk tidur tengah hari. Siao Hao tidur dengan nyenyak, ketika kemudian ia sadar, ia dapatkan seng waktu sudah bukan siang lagi, sisa sinar matahari di sudut jenela tinggal sedikit sekali. Sekarang telah lenyap pengaruhnya arak tetapi ia masih ingat yang apa tadi telah terjadi. Entah berapa besar pengaruhnya Tia Pek pikirnya. Kalau benar dia seret aku ke muka pengadilan, itulah Ked. Mereka bangsa pengawal negeri suka tolong satu pada lain. Apabila di sini orang ketahui perbuatanku di Soan Han, inilah hebat. Laganya Tek Chun bukan sahabat benar, dia baiki aku karena ia hendak minta aku tolong jagai rumahnya ini. Tapi pun benar, di sini aku mesti pertunjukkan kepandaianku, supaya orang Lang Tiong bisa saksikan dan ketahui. Di waktu bersantap sore Tek Chun kembali dari Piau Tiam, ia terus kawani tetamunya ini bersantap. Kabarnya Lang Tiong hiap akan segera pulang kata pengurus Piau Tiam ini. Kalau dia sudah pulang, aku nanti ajak kau pergi temui padanya. Tadi pagi lukannya tiap hati ya bukan ya enteng, ia telah digotong pulang ke rumahnya. Tadi pun dari kantor Tiyahu ada datang dua orang polisi, ke Piau Tiam, mereka tanyakan halmu dan alamatmu, agaknya mereka hendak cari dan tawan kau, tapi aku segera cegah mereka. Aku katakan bahwa kita kebentrok di antara orang sendiri, bahwa kalau nanti tiap hati ya sudah sembuh, aku hendak bereskan perselisihan ini. Aku juga berikan mereka masing dua lima Cie, barulah mereka berlalu. Aku percaya buat selama ini, perkara itu tidak akan berekor buruk. Kita mesti bersiap sedia kalau dua tiap hati ya ambil tindakan. Kecuali dia tidak pakai pengaruh pembesar negeri, lainnya tindakan apa juga aku tidak jeris. Yohao bilang, ia tersenyum tawar. Tek Chun mangut-mangut. Mari minum, lau tei ia angkat cawannya. Aku tidak mau minum lagi, malam ini aku mesti menjaga. Tek Chun tertawa. Dengan adanya kau di sini, lau tue, hatiku lega, kata ia, aku jadi bisa bekerja dengan tenteram di kantorku. Tiawetiamku ada besar, mestinya siang dan malam, aku berdiam di sana. Tekcun tertawa pula, ia keringi cawannya, lantas ia berbangkit. Aku pergi, iau tue, katanya. Siang hao antap orang pergi, ia pun antap bujang benahkan piring mangkok. Seng gelap gulita datang dengan cepat, sekarang siang hao jadi bersemangat. Ia rapikan pakaiannya, ia kencangkan ikat pinggangnya, setelah gulung tangan baju dan hunus goloknya, ia bertindak keluar. Malam itu bintang ada banyak, rembulan bercahaya lemah. Di semua tiga kamar sinar api masih belum padam. Siang hao pergi ke pekarangan, dalam kegembiraannya, ia berlatih dengan goloknya, akan mainkan ilmu kunluntu. Kalau penjabat datang, aku mesti bacok dia sedikitnya beberapa kali, katanya dalam hatinya. Ia pergi ke depan kamar utara, di situ ia anjot tubuhnya akan loncat ke atas genteng, apa mau loncatannya tak sampai, ia jatuh pula. Sehingga menerbitkan suara berisik, ia sendiri merasai sakit, ia hanya goloknya tidak sampai terlepas. Aoi. Siapa demikian suara kaget dari seorang perempuan, dari dalam kamar. Aku enso, jangan takut, siang hao menjawab dengan terpaksa. Sendirinya ia merasa malu, ini ada bukti yang kepandainya tak berarti, hingga ia pun merasa, jangan dua ia tak akan dapat bekuk penjahat. Tapi ia penasaran. Maka setelah merayap bangun, ia menghampiri payon, dengan pegang itu dan ayun tubuh, ia paksa naik. Ia tidak pedulikan kalau karena itu, ia terbitkan suara. Sesampainya di atas, ia kena injak genteng sumpai pecah dan pecahannya meluruk jatuh. Ayo demikian jeritan pula dari orang perempuan di dalam. Siang hao uring-uringan, ia duduk di atas genteng. Biar aku tunggu di sini. Aku mau lihat, si bangsat datang atau tidak kata ia dengan menjengkol. Bocah ini nonkrong terus di atas genteng, terus sampai terang tanah hingga ia pernah ngelenggut ingin tidur. Seng penjahat tidak datang sama sekali. Ia mendeluh tetapi hatinya lega juga. Ia loncat turun, terus masuk ke kamarnya untuk tidur. Dan ia tidur sampai waktunya bersantap tengah hari di waktu mana Xiao Tek Chun datang, untuk ajak ia dahar bersama dua. Hari ini pun Xiao Hao tidak berani minum banyak. Tek Chun dengar dari sahabatnya ini bagaimana si sahabat bergadang antara malam, tetapi peajahat tidak muncul. Tentu itu disebabkan dia dengar Lao Teh tinggal di sini, nama Lao Teh bikin ia gemetar hingga dia tidak berani datang, katanya. Xiao Hao jengah sendirinya, mukanya sampai bersemu merah, tetapi ia diam saja atas pujian itu. Habis dahar tidak lama. Xiao Tek Chun pergi kembali ke Piau Watiam. Xiao Hao tidak luatkan banyak tempo atau ia terus tutup pintu pekarangan, lalu ia berbalik seorang diri, untuk loncat naik ke genteng tanpa bergelantungan lagi di payon rumah. Beberapa kali ia rubuh sendiri, ia bangun dan bangun pula, ia mencoba terus. Ia ada berani dan ulet, ia tidak kenal kapok atau bosen. Karena beberapa lembar genteng pecah dan menimbulkan suara berisik, si bujang perempuan sampai takut datang ke kamar utara. Sei Xiang Go buka jendela, ia singkap kain penutup jendela itu, ia mengawasi dan tertawa, tapi lekas juga ia lepaskan pula kain jendela, lalu seorang diri ia bernyanyi, nyanyikan lagu yang ia suka perdengarkan di rumah Hina. Xiao Hao tidak pedulikan apa jua, ia berlatih terus, hingga akhirnya ia peroleh kemajuan, barulah ia masuk ke kamarnya untuk tidur. Sore itu, Xiao Pek Chun tidak pulang Xiao Hao dahar sendirian, setelah itu ia bersiap, ia keluar dari kamarnya, goloknya ditancap di belbokong. Selagi Seng waktu masih siang, ia lanjutkan pelajarannya loncat tinggi. Karena suara berisik itu, Sei Xiang Go tidak tertawa atau menyanyi pula, ia hanya menggerutu, memaki seorang diri, dalam bahasa rumah Hina, hingga Xiao Hao yang dengar itu, tidak mengerti maksudnya, dari itu bocah ini tak memperduikannya, terus ia loncat, dari bawah ke atas, lari atas ke bawah sampai ia merasa lelah, lalu ia numperah di atas genteng, sekalian tunggui Seng malam. Sebentar kemudian, hari sudah menjadi gelap. Malam itu, rembulan lebih terang daripada kemarinnya. Di kamar timur tidak ada cahaya api, dan api di kamar barat ada lemah sinarnya, lalu pada jam 2, dipadamkan, rupanya bujang perempuan sudah masuk tidur. Di timur utara, api ada ii anak terang, ayes langgau serang dir mainkan pipe, lagunya makin menyeapkan kuping. Sampai Xiao Hao itu cerner terlupa akai tugasnya, hingga dia lupa bahadirinya berada di atas genteng. Benar, nona dua keluaran rumah pelesiran pandai mainkan tetap buhan, ia melamun, sayang dia tidak bisa nyanyi seandainya Ahlon ada di sini dan ia nyanyikan lagu pegunungannya bagaimana merdu. Ingat Ahlon, ia jadi ingat keadaannya sendiri. Sekarang aku telah punyakan uang, kuda dan pakaian. Pun lengkap, kalau aku pulang, siapa nanti tak pandang mata padaku demikan ia berpikir lebih jauh. Hanya, sayang buge aku belum sempurna. Bagaimana aku bisa pulang untuk menuntut balas, untuk menikah juga? Karena ini, ia harap-harap lekas pulangnya Langtiong Hiap Chie Kie, untuk dapat kepastian dia itu cakep atau tidak untuk jadi gurunya. Kalau tidak, ia hendak merantau pula cari Syok Tong Lieng, naga sucoan. Lama siau hao menumprah, sampai ia merasa pegal, maka lalu ia rebahkan diri di atas genteng, matanya memandang ke bawah. Ia masih dengar suara paipa, yang sekarang dimainkan dengan diseling dengan istirahat. Ia pikir, sayang gaung mengerti banyak lagu. Lama-lama ia merasa ngantuk juga, hanya pada saat ia layap dua, tiba-tiba ia tampak bayangan berkelebat di tembok depan, ia terkejut, lalu dengan metu dibuka lebar dan tangan mencekal keras goloknya, ia mengawasi dengan tajam. Cahaya rembulan membuat bocah ini bisa lihat tegas, bayangan itu, ialah seorang pemuda umur 20 lebih, tubuhnya tinggi akan tetapi kurus sekali, tampangnya cakep, pakaiannya serbah hijau. Dia itu, tidak bekal senjata, agaknya dia tidak khawatir apa, dengan tindakan tetap dia menghampiri kamar utara dari mana masih terdenar suara. Piepe, sama sekali dia tidak pernah melihat ke sekitarnya atau ke atas genteng. Penjahat ini bernyali besar, pikir siau hao, yang sudah lantas merayap bangun. Pemuda itu sampai di depan pintu di mana segera ia perdengarkan suara dan nyanyian, sekali melihat si elok, semangatku kabur. Berbareng dengan itu, siau hao olonca turun seraya ia berseru, yaa, semangatmu kabur, dan goloknya lantas melayang. Pemuda itu nampaknya terkejut tapi segera ia lompat minggir, tangannya merabah pinggang dari mana lantas ia ulur keluar tiat lian poan liongpang, rantai besi yang bersambung 13, yang ia terus pakai membalas menyerang. Siau hao otangkis serangan itu. Hampir goloknya kena terlibat rantai besi itu, syukur ia lekas menarik pulang untuk terus membacok pula dan mendesak, sehingga orang mundur beberapa tindak. Orang itu perdengarkan tertawa menghina, sembari mundur dia menyabet pula dengan rantainya yang merupakan toya istimewa, agaknya dia hendak lihat pula senjata musuh. Tapi siau hao tidak mundur, ia malah merangsak terus, dalam enam jurus ia kena babat rantai sampai kutung, atas mana pemuda itu lompat mundur, akan terus loncat naik ke genteng kamar barat. Eh, bocah, kau si dan nama apa tanya ia dengan suara mengejek. Siau hao tidak menjawab, hanya ia loncat naik untuk mengejar. Pemuda itu tidak melawan, ia lari ke rumah tetangga sambil mengejek, sampai ketemu pula siau hao tidak mau mengejar lebih jauh, hanya dengan mendongkol ia awasi orang berlalu, hatinya berpikir. Kemudian, tiba ia bacok genteng dan berkata seorang diri. Dia bukannya pencuri, dia pasti ada kendaknya ses yang golantas ia loncat turun. Ketika ia mengawasi ke kamar utara, tidak saja suara piepe sudah berhenti, api pun telah padam. Ia jadi mendongkol, ia lari menghampirkan pintu yang ia tolak, tetapi pintu itu keras karena dikunci. Oh, kau nyata bukan seorang perempuan baik-baik. Tak dapat tidak hal ini aku mesti beritahukan. Ciaw to aku katanya dengan hati panas. Ia tolak lagi pintu, dengan sia-sia, lalu ia mencaci. Dari kamar barat juga tidak ada suara apa dua, siau hao masih mendongkol, maka ia membacok dua kali, setelah mana, ia pergi cari bujang lelaki. Pintu kamarnya si bujang dikunci, dari dalam mana terdengar suara menggerosnya yang keras, siao hao tendang pintu beberapa kali, baru orang sadar dengan kaget. Siapa demikian suaranya? Lekas bangun siao hao teriaki. Pergi kau cari majikanmu, aku hendak bicara kepadanya. Oh, keng siao ya, kata bujang itu. Ada urusan apa siao ya mau cari majikan? Lekas pergi panggil majikanmu siao hao kata dengan bengis. Kalau kau tidak mau pergi, aku nanti dobrak pintu ini dan bunuh padamu. Lihat ini, aku ada mencekal golok. Ia mengancam dengan beberapa kali membacok tanah. Bujang itu jadi ketakutan. Nanti aku pergi, aku pergi katanya berulang-ulang. Jangan gusar, siao ya. Bujang itu berbangkit, ia pakai bajunya, ia buka pintu dan bertindak keluar. Lekas pergi ke Piau Tiam kata pula siao hao osraya angkat goloknya. Lekas beritahu majikanmu supaya dia segera pulang. Kalau tidak, aku nanti pergi dan putuskan persahabatan dengan dia. Bujang itu ketakutan, ia buka pintu pekarangan, di bawahnya sinar bulan ia jalan seperti berlari-lari akan pergi ke Piau Tiam majikannya. Siao hao o kunci pula pintu pekarangan, ia lantas jalan mundar mandir. Selama itu, dari kamar barat dan utara tidak terdengar suara apa juga. Sekian lama siao hao o menantikan, baru ia dengar ketokan pada pintu pekarangan. Ketika ia membukakan pintu, ia lihat si Bujang telah balik bersama majikannya. Tidak tempo lagi ia kata pada Kim Ka Sin Tiaw. Tek Chun, to aku, kau tahu apa sudah terjadi di sini tadi, isterimu. Sabar, hiatee Tek Chun segera memotong, tangannya ia goyang-goyang. Mari kita bicara di dalam. Dengan masih mendongkol, siao hao o mengikuti, mereka masuk ke kamar timur di mana si Bujang sudah lantas nyalakan api, sehabis mana Bujang itu disuruh pergi. Kau tahu, hiatee, kata Tek Chun dengan pelahan, sampai ini jam aku masih belum tidur, padaku ada datang lima saudagar dari kota, mereka hendak angkut barang ke Luciu. Lagi dua hari kita akan berangkat, malah barangkali aku yang mesti iringi sendiri, sebab jumlahnya berharga besar sekali. Kau jangan sibuki pekerjaanmu saja, kau mesti urus istrimu kata siao hao, suaranya masih sengit. Kau bicara tentang pencuri, sebenarnya bukan, ia adalah gendaknya istrimu. Asal kau tidak pulang, dia tentu datang, istrimu mainkan piyepenya sebagai tanda untuk memanggil dia. Orang itu bersenjatakan rantai tapi tadi aku telah bikin dia kabur. Tiaw Pek Chun melengak mendengar keterangan itu. Jangan berisik, hiatee, kata ia kemudian, atau nanti. Kehormatanku tercemar. Hal ini memang aku telah duga. Ensomu memang asal dari rumah pelesiran, yang tentunya bukan orang baik-baik. Apa daya sekarang? Mustahil aku mesti bunuh dia dan karenanya mesti berurusan dengan pembesar negeri untuk mengganti jiwa. Inilah tidak berharga. Itu sebabnya kenapa aku undang kau agar orang itu ketahui di sini ada kau, agar dia tidak berani datang. Aku rasa dia tidak kenal kapok siyaoho bilang, tetap masih sengit. Ada kemungkinan, walau kau ada di rumah, dia berani datang. Mukanya Tek Chun menjadi merah, nyata dia tidak senang. Jangan gusar, hiatee, aku punya daya, kata ia, yang terus bertindak keluar, tangan bajunya digulung. Segera terdengar pintu kamar utara ditendang berulang-ulang, daun pintu terbuka, disusul oleh suara gelepak-gelepak, yang disusul lebih jauh oleh jeritan dan tangisan, hanya sebentar saja, suara berisik itu menjadi sirap, pintu kamar dikunci. Seperti tidak ada sesuatu. Siyaoho sangat tidak puas. Kiranya Kim Kha Sin takut istri, ia berpikir. Buat apa aku bersahabat kepadanya? Buat apa aku tinggal lama? Di sini? Besok pagi aku mesti pergi ke Holi Piau Piam akan ambil kudaku, buat pergi ke hotel, aku tunggui Lang Tiong Hiap lagi tiga hari, apabila ia tetap belum kembali, aku mesti pergi cari orang meril mulainya. Lantas ia masuk ke kamarnya, ia kunci pintu dan tidur. Keesoknya pagi, Siyaoho bangun dengan dapat kenyataan pintu kamarnya Teg Chun masih terkunci, rupanya Piau Su itu masih tidur, maka ia buntal pauho, ia gendol itu, lalu dengan bawa goloknya ia bertindak keluar, sekeluarnya dari gang ia lihat jalan besar di tengkuan yang ramai dengan pedagang dan pembeli, karena hari itu ada hari pasar. Ketika ia masuk ke Holi Piau Piam ia lihat ya Siantai. Eh, kenapa kau tidak berdiam di rumah Chiao Chiang Kui tanya Siantai, yang agaknya heran. Sekalipun di sini aku tidak akan tinggal lama. Aku mau pergi sahut bocah itu seraya mengjeleng kepala. Ia lemparkan golok dan buntalannya, ia mau pergi ke istal untuk siapkan kudanya. Siantai menghampiri. Bukankah kau hendak menemui Long Tiong Hiap sahabat ini tanya dengan pelahan. Kabarnya kemarin dia sudah pulang. Apakah benar tanya Siyaoho, yang merandek dan terus putar tubuhnya. Dia tinggal di mana? Beri keterangan padaku, sekarang juga aku hendak pergi padanya. Sementara itu, Siantai nampaknya menyesal. Kemarin Chiaang Kui kita pesan agar kita tidak beritahukan tentang pulangnya Long Tiong Hiap kepadamu. Kemudian ia menjawab. Ha? Kenapa begitu tanya Siyaoho? Dalam hal ini tidak ada maksud jelek saudaraku, sahut Siantai. Chiaang Kui kita ketarik padamu yang masih muda sekali tetapi sudah mempunyai kepandayan tinggi. Ia ingin bersahabat kepadamu. Lagi dua hari dia bakal pergi antar Piau, dan itu dia hendak minta kau lihat-lihat rumahnya. Paling lama dalam tempo satu bulan gak akan sudah kembali. Itu waktu dia nanti mintakah suka jadi Piau Su di sini, hingga kita jadi dapat tenaga. Tapi kalau kau pergi cari Long Tiong Hiap, pasti Chiaang Kui sukar menghadap lagi. Long Tiong Hispseling sukai anak-anak muda yang berilmu, kalau nanti dia lihat kau, tentu dia jadi sangat girang. Sudah jangan ngoce tak keruan Siyaohoho potong. Lekas kasih tahu aku, di mana letaknya rumahnya Long Tiong Hiap. Dia tihigal tak jauh dari sini, di sebelah timur. Siyaohoho mengasih tahu, kau ikuti jalan besar, lalu beluk ke selatan, kira dua lima li kau akan sampai di kampungnya Kampung Teng Jepo, yang mirip dengan sebuah pasar, Siyaohoho manggut. Baik, sekarang juga aku cari dia, dia terus jemput goloknya. Apa? Kau heniak piebu dengan dia itu tanya siantai dengan heran. Jangan kau perdulikan aku. Tolong simpan buntalanku ini, jawab Siyaohoho yang terus bertindak keluar, ke Istal, akan siapkan kudanya, kemudian ia tuntun kuda itu ke jalan besar. Jalanan ada terlalu ramai, tidak leluasa untuk menunggang kuda terpaksa ia tuntun terus kudanya dengan sebelah tangannya memegang cambuk, setiap kali ia perdengarkan suaranya, numpang jalan. Numpang jalan, ia menuju ke timur. Jalan belum jauh, di sebelah depan Siyaohoho lihat ada berdiri seorang muda bertubuh besar, umurnya kira-kira 20 tahun, siapa sedang awasi ia sambil bersenyum dua. Orang itu ada kurus, matanya kecil, pakaiannya serbah hijau. Dia adalah orang yang semalam datangi rumahnya Chiaw Tek Chun. Hanya sekarang orang itu tidak bekal senjata. Tapi toh melihat siapa Siyaohoho jadi mendongkol, apapula orang pun kelihatan bersenyum tawar. Siyaohoho hampiri orang itu, yang ia tubruk dengan tiba-tiba untuk jambak bajunya. Bagus ya berseru. Kau berani muncul di muka umum, kau berani mencertawai aku. Oh, bangsat. Orang itu menyengir, ia balas cekal lengannya Siyaohoho. Apa benar-benar kau hendak tempur pula? Aku tanya dia. Jangankan kau, sekalipun Chiaw Tek Chun, apa ia bisa membuat terhadap aku? Siyaohoho telah tancap cambutnya di pinggangnya, les kudap pun ia sudah lepaskan. Maka itu ia bisa tampar mukanya orang itu hingga menerbitkan suara nyaring. Binatang, kau berani serang aku berteriak orang itu, yang pun berjingkrak. Ia sampok lengan kirinya Siyaohoho dan balas menyerang. Siyaohoho berkelit lalu ia menyerang pula, tetapi serangannya tidak mengenai sasaran, maka itu sambil lompat maju, ia menyerang pula dengan kedua tangannya. Orang itu menangkis sambil berkelit, sebelah tangannya dipakai menolak. Siyaohoho kelit ke kanan, tangan kirinya dipakai menjaga tangan kanannya menyerang pula, dengan jitu mengenai iga kiri musuh, sampai tubuhnya orang itu miring, terang ia merasa kesakitan. Tapi kirna itu dia merangsek, dua tangannya digeraki, tangan kanan untuk menangkis, tangan kiri buat menerkam, sedang sebelah kakinya lantas diberi melayang. Dengan lompat mundur ke sebelah kanan. Siyaohoho jauhkan diri dari babaya, ia mundur jauhnya dua tindak. Lawan itu agaknya penasaran, ia lompat merangsek. Siyaohohoho mengancam dengan sebelah kepalannya. Tubuhnya mendek, atas mana, lawan itu dupak ya, tapi, justru begitu, ia menyapu dengan sebelah kakinya yang mana membuat orang itu lantas saja rubuh. Di tengah jalan itu orang-orang pada menyingkir. Orang itu gulingkan tubuh untuk berlompat bangun, tangannya merogoh sakunya dari mana ia keluarkan sebuah kantong kulit, dari dalam mana ia tarik dua belah pisau belati yang ia cekal di tangan kanan dan kiri, sedang tampangnya nampaknya ada bengis sekali. Mari maju ia menantang. Siyaohoho lari pada kudanya buat ambil goloknya. Hampir di waktu itu, orang lari minggir dengan keluarkan suara berisik, sebab dari arah timur ada tiga penunggang kuda. Siyaohoho menoleh, hingga ia bisa lihat kuda yang lari di muka, yang ia kenali adalah kuda hitamnya. Ketika ia lolos dari loteng rumah makan di bangunan, ia sudah kesalahan. Kabur dengan kuda hitam itu, lalu di soanhon kuda itu ada yang curi dari kuil tua. Maka sekarang melihat kuda itu, ia lupakan musuhnya, ia lantas papaki si penunggang kuda. Turun, turun. Inilah kudaku ia berseru. Melihat tingkahnya itu, orang-orang di tepi jalan jadi tertawa. Mungkinkah anak kecil ini gila kata mereka? Si lawan lihat datang uya tiga penunggang kuda itu, ia saksikan sikapnya siyaohoho. Meski ia diam saja namun air mukanya jadi lebih sabar, tapi ia masih bersiap untuk berkelahi lebih jauh. Siyaohoho sudah cekal les kuda, hingga kuda itu dapat dibuat berhenti, dengan mengisi awasi penunggang kudanya. Kembalikan kuda ini kepadaku habis perkara ia kata pula dengan nyaring. Ini ada kudaku yang lenyap di soanhon. Pencurinya telah mampus karena terjatuh dari atas kuda ini. Kuda ini berada dalam tanganmu, jangankah sendiri ada satu bangsat. Tanda petik. Penunggang kuda itu berurnur tiga puluh tahun lebih, kulit mukanya sedikit merah, romanya cakep, pakaiannya pun mewah. Dua orang di belakangnya mirip dengan bujang. Dia bersenyum sekalipun siyaohoho bersikap kasar dan bengis. Tidaklah keliru apa yang kau bilang, sahut ia dengan sabar, sedikit pun tidak kelihatan dia mendengkol. Memang kuda ini didapatkannya dari soanhon, hanya untuk ini aku mesti keluarkan beberapa ratus cil perak. Umpama kau inginkan kuda ini, aku serahkannya dengan cuma-cuma, tetapi caranya kau bicara tidak tepat. Tapi siyaohoho masih gusar, hingga ia berjingkrak. Kudaku ada padamu, aku tidak tuduh kau bangsat, sudah bagus kata ia bagaimana kau kehendaki aku bicara manis kepadamu. Siyaohoho berjingkrak pula, sekali ini ia ulur sebelah tangannya untuk tarik turun orang itu dari kudanya. Akan tetapi apa mau, orang itu mendahului ia, tangannya menyamber ke batok kepala. Sedetik saja, siyaohoho rasakan kepalanya pusing, hingga tubuhnya limbung, baiknya ia bisa pertahankan kedua kakinya. Ia jadi gusar, ia lantas maju membabat di ngawo goloknya. Orang itu berani, gerakannya pun gesit, selagi golok lewat, ia loncat turun, cepat sekali ia cekal orang punya tangan, sedang dengan tangan kanannya ia rampas golok itu, kemudian hampir berbareng, sebelah kakinya terangkat naik, maka tidak tempo lagi bocah itu rubuh terguling. Kurang ajar mendam perat siyaohoho yang berlompat bangun. Orang itu berdiam, melainkan kakinya yang bergerak, atas mana bocah itu rubuh pula, tapi siyaohoho bandel luar biasa, sekarang ia gulingkan badan diri, sesudah mana ia lompat bangun pula. Kurang ajar ia mendam perat pula. Lepaskan golok itu. Mari kita bertempur dengan tangan kosong. Orang itu bersenyum, ia lempar goloknya ke tanah. Mari maju ia menantang. Siyaohoho gulung tangan bajunya benar-benar ia maju, dengan tiang kun-kun kam, atau memacok dengan kepalan panjang terus ia menyerang. Orang itu berlaku tenang, ia tunggu kepalan sampai, ia maju sambil menangkis, lalu tahu dua sebelah kakinya melayang, atas mana siyaohoho rubuh dengan tengkurap. Tapi anak ini bergerak dengan cepat, lagi dua ia gulingkan tubuh hingga ia berada dekat goloknya, yang lalu ia sambar, sesudah mana, ia babat kakinya orang itu. Orang itu lompat mundur, akan terus loncat naik atas kudanya. Jangan kau mencari gebukan lagi, kata dia sambil bersenyum. Jikalau kau tidak puas, kau boleh datang ke rumahku, di sana kita nanti piebu pula, dengan golok atau pedang. Di sini ada terlalu banyak orang, aku khawatir nanti keliru melukai mereka. Siapa takut padamu siyaohoho tepuk dadanya. Di mana kau tinggal? Aku nanti ikut padamu. Terus ia lari pada kudanya. Orang dengan pakaian mewah itu sudah putar kudanya, dilarikan ke arah tirner, dua pengiringnya, yang sedari tadi diam saja lantas ikut dia, hanya sambil menoleh dan menggapai, mereka ini kata, anak kecil, hayo ikut. Siyaohoho segera berada di atas kudanya, baru ia hendak gerakan cambuknya, tiba-tiba seorang tahan ia. Ketika ia menoleh, ia lihat yo siantai. Mau apa kau cegah? Aku tanya dia dengan tidak sabaran. Aku tidak bisa diperhina. Dia membuat aku malu di muka umum, aku mesti pergi ke rumahnya untuk adu jiwa. Sabar dahulu, kata siantai israya goyang tangan. Mari turun dahulu. Mari kita pulang untuk bicara. Kalau kau hendak bicara, disini saja siyaohoho bilang. Siantai kedipkan mata. Mari pulang dahulu, ada urusan penting, ia kata. Tidak. Siyaohoho menggeleng kepala. Kau minggir. Aku hendak susul orang itu. Ia geraki cambuknya, ia sabet kudanya. Siantai membandel, ia tahan kudanya siyaohoho. Kau masih hendak susul dia itu, kata dia. Kau tahu siapa orang itu yang sudah hajar kau. Dia ada ahlang tiong hiap chie to aya. Siyaohoho terperanjat, hingga ia ternganga. Ia mengawasi ke arah timur, ia lihat ketiga penunggang kuda sudah pergi jauh, ia jadi seperti kehilangan semangat kegagahannya, sampal ia sukar angkat cambuknya. Mari turun, siantai berkata pula. Apa juga, kita boleh bicarakan di rumah. Kalau kau tetap susul chie to aya, belum sampai di teng jepo, di tengah jalan chie to aya bakal membuat kau rubuh tak berdaya. Siyaohoho masih berdiam, dengan ayal-ayalan, ia turun dari kudanya. Ketika itu, ramai orang tertawa, malah antaranya ada yang kata, lihat bocah itu, dia kena dibuat kuncup oleh chie to aya dan yang lain lagi sebaliknya bilang, biar dia susul chie to aya, biar dia ketemu pakunya. Sementara itu, silawan yang berpakaian hijau awasi siyaohohoho dengan tertawanya menyindir, di tangannya ia masih cekal sepasang belatinya. Eh, bocah, apakah kau masih berani tempur aku? Dia menantang. Apa benar kau ada punya kepandayan? Siaohoho kepalanya dengan keras, ia mendongkol sekali. Siapa sudi layani kau? Cucu kura-kura ia membentak. Orang itu gusar, ia maju hendak menyerang, akan teapi yo siantai malang di tengah. Orang itu lalu bersenyum mengejek, lalu ia kata, eh, bocah, kalau kau ada mempunyai kepandayan, datang sebentar ke teng jie p ou. Aku ini tinggal di rumahnya chie to aya. Kita nanti bertempur pula di sana. Kita tak usah ganggu chie to aya. Buat aku, asal aku ada mempunyai senjata yang panjang, aku nanti membuat kau tidak berdaya di sana. Siantai seperti kenal orang itu, ia mendorong, ia memisahkan, sampai orang itu suka ngeloyor pergi, kemudian sambil bujuki si bocah, ia bikin siaohoho tuntun kudanya akan kembali ke halipiau tiam. Tiao weng, keponakannya tek cun, tadipun saksikan pertempuran di tengah jalan itu, maka itu, melihat pulangnya siaohoho, ia mengawasi dengan senyum ajakannya, ia melirik terus. Nyata ia ada sangat puas. Siaohoho tidak perdulikan sikap orang, ia masuk terus ke kamar cilyangkui, setelah lempar goloknya, ia jatuhkan diri di kursi tanpa perdulikan kempulannya yang cakit bekas jatuh berulang-ulang. Ia kerutkan dahi, ia dam saja. Saudara, kau terlalu sembrono, siantai berkata. Seharusnya kau tidak dapatkan penghinaan ini. Orang yang kau pertama hajar adalah Hoatai Swee Chiyoseng, sebawahannya Long Tiong Hiap Chie Kie, kepandainya memang masih sangat terbatas. Ketika Long Tiong Hiap datang bersama dua orangnya, sayang kau tidak bisa lihat sikapnya. Pun kau seharusnya tanya dulu si dan namanya. Sekarang sulit untuk kau jadi piyawusu, bahkan untuk tinggal di sini kau pasti tidak bisa lagi. Siantai bicara separuh berbisik, tapi mendengar itu, Xiao Hao lompat bangun. Sudah, diam ia membentak. Kalau kau bicara terus, aku nanti bacok padamu. Tapi Xiao Wang, yang berada di samping, tertawa dengan tawar. Kang Xiao Ya, percuma kau bertingkah di sini katanya dengan ejekannya, kalau kau gagah, pergilah cari Chie To'aya. Dia tinggal di selatan sana, di Teng J.P.O.U. Xiao Hao berjingkrak. Baik, kau lihat saja berseru ia. Ia jemput goloknya, ia lari keluar. Yosiantai memburu tetapi ketinggalan, Xiao Hao sudah tuntun kudanya, ketika ia sampai di pintu pekarangan, bocah itu sudah kabur dengan kudanya. Selaka piyawusu ini membanting kaki. Dia tentu pergi untuk dapat luka parah, pasti Chie To'aya bakal kirim ia pulang dengan digotong. Itulah akan mendatangkan malu untuk kita. Xiao Hao terus larikan ludanya, orang banyak ada menyingkir, tapi beberapa orang yang nganggur telah berlari mengikuti. Mari kita lihat. Dia hendak tempur lang tiong hiap demikian mereka kata. Xiao Hao keluar dari tongkuan, ia kabur di jalanan ke selatan, sering-sering dia cambuki kudanya, karena ini, baru tiga li ia sudah membuat ketinggalan jauh itu beberapa orang ikuti padanya. Baru sekarang ia tahan kudanya. Long tiong hiap benar gagah, demiklan pikirnya. Dengan gampang saja tadi ia membuat aku rubuh. Berulang-ulang. Mungkin dia ada lebih pandai daripada Pau Kun Lun, pantaslah ia jadi guruku. Memikir begini, ia lantas larikan kudanya. Melalui tiga li ia sampai di sebuah dusun kecil di mana ada seratus lebih rumah, sebuah jalan besarnya ada mempunyai toko. Rumah makan dan warung dua kecil. Ketika ia sampai di depan rumah makan, ia lihat beberapa orang berdiri di situ, di antaranya ada Hoa Taiwee Chiyoseng. Tatkala mereka lihat bocah kita, mereka maju menghampiri. Mereka semua memegang golok dan toya. Oh, bocah, kau berani kata mereka yang jumlahnya berenam. Mari turun dari kudamu, kita bertempur dahulu. Siaw Hao tidak ambil peduli, ia keperak kudanya untuk lewati mereka itu, lantas ia kabur bersama kudanya ke arah selatan. Enam orang itu minggir, dan mencaci. Siaw Hao lari terus, menoleh pun tidak. Setelah lewati beberapa kampung, ia lihat sungai Kileng. Ia tahan kudanya di tepi kali. Itu bukannya pelabuhan, karena di situ tidak ada seorang juga, cuma ada sebaris pohon yang liu yang daunnya hijau, yang memberi pemandangan menarik hati. Siaw Hao tambat kudanya di sebuah pohon, ia duduk di atas rumput di tepi kali, matanya mengawai ke tengah sungai di mana, jauh sekali, ia lihat beberapa buah perahu. Ia memikir hai mana harus bertindak, untuk angkat Chia Chia jadi gurunya. Tadi ia tidak layani Chio Seng semua, karena ia khawatir kalau ia hajar mereka, ia akan jadi bermusuhan dengan Long Tiong Hiap. Ia antap cahaya matahari menyerang ia. Malah ia pikir untuk tidur dahulu. Sebentar sehabis bersantap tengah hari, baru ia berpikir pula. Justru itu tiba-dua ia rasakan samberan batu pada pinggangnya bagian belakang hingga ia kaget dan merasakan sakit. Kurang ajar ia mendam perat seraya menoleh ke belakang, juga ke kiri dan ke kanan, karena ia tidak lihat ada orang. Pengah keheranan tiba-dua ia lihat satu kuda hitam lari ke arah ia, kuda itu berada di sebelah utara. Untuk keheranannya, juga kegirangannya, ia kenalisi penunggang kuda adalah La Chie Kie. Segera ia berbangkit, ia lari kepada kudanya, setelah lepaskan tambatannya, ia loncat naik ke atas kudanya buat terus diberi lari, akan papaki jago Long Tiong itu. Long Tiong Hiap sebaliknya sudah lantas tahan kudanya. Selagi orang mendukati, mendadak ia hunus pedangnya. Tapi ia tersenyum ketika ia awasi si bocah yang ia tegur. Eh, anak kecil, apa benar kau hendak cari aku untuk pilih bu? Kau hendak bertempur di atas kuda atau dengan jalan kaki? Hayo lekas hunus golokmu. Siaw hao geleng dua kepalanya. Aku tidak mau pilih bu denganmu, jawab ia. Tadi aku tidak tahukah sebenarnya ada jauh terlebih pandai daripada aku. Long Tiong Hiap tertawa. Dan apa perlunya sekarang kau bawa-bawa golok aku hendak angkat kau jadi guruku, untuk minta kau? Berikan pelajaran padaku, jawab Siaw hao o, dengan langsung. Mendengar begitu jago Long Tiong itu tertawa gelap dua. Benar lucu berkata ia. Dari siapa kau dengar aku pernah terima murid? Apapula anak bengal semacam kau ini? Sekalipun kau carikan aku sejumlah uang yang terlebih banyak, tidak dapat aku terima kau. Siaw hao o hendak bicara pula tapi Cie Kie mendahului ulapkan tangannya. Sudah, kau jangan omong lebih jauh jago itu memotong. Walau bagaimana, aku tidak suka jadi gurumu. Aku datang kemaripun karena aku dengar kau berniat Pie Bu dengan aku serta minta pulang kuda. Jikalau kau tidak berani Pie Bu, nak, pergilah kau dengan urusanmu sendiri. Aku hendak pergi. Cie Kie balikan kudanya ke utara dan pergi. Siaw hao o tidak mau mengerti, ia menyusul. Long Tiong Hiap juga larikan keras kudanya. Ketika kemudian ia menoleh ke belakang, ia tertawa, ia goyang-goyang tangannya. Kau jangan ikuti aku dia bilang. Pergi kau cari Kim Kah Sin Siaw Tek Chun dan angkat dia sebagai gurumu. Siaw hao o terus mengikuti. Walau bagaimana, kau mesti terima aku jadi murid katanya secara memaksa dengan permohonannya. Aku ada mempunyai uang, dan itu tidak usah kau pelihara aku. Atau berapa banyak juga kau hendak minta, kau boleh sebutkan itu. Aku datang ke sucoan utara ini memang untuk cari kau, sebab aku dengar dari pembicaraannya Leong Chie Teng bahwa kau ada hoohan satu-satunya untuk sucoan utara. Mendengar itu, Chie Kie segera tahan kudanya, air mukanya pulantas berubah. Ia angkat pedangnya. Apa? Apakah persaudaraan Leong yang titahkan kau datang kemari? Dia tanya dengan bengis, tanda dari kemurkaannya. Siaw hao o pun tahan kudanya, ia geleng-geleng kepala. Bukan, aku justru ada musuh mereka. Ia jawab. Dengan cepat. Aku telah lukai persaudaraan itu, setelah itu aku kabur. Tempo di bangkoan mereka kepung aku di rumah makan, Aku loncat dari loteng, aku rampas kuda dan menyingkir. Kuda hitam ini, yang sekarang kau punyakan, ada kudanya Leong Chie Kie. Long Tiong Hiap tertawa mengejek. Walaupun kepandaian dan persaudaraan Leong tidak tinggi, tidak nanti mereka beri dirinya dilukai oleh bocah semacam kau, dan kudanya kena dirampas oleh mu kata ia. Jangan kau dustakan aku dengan segala obrolanmu ini. Kau kenal mereka itu, ini ada alasan untuknya akan semakin tidak bisa terimakah sebagai murid. Nah, pergilah kau. Chie Kie masukkan pedangnya ke dalam serangka dan beri kudanya jalan. Sekalipun orang telah suruh dia pergi, Siaw hao o tidak meladeni, bahkan ia tarik kudanya diberi jalan buat mengikuti, terus sampai mendekati kampung. Benar aku kenal mereka tetapi mereka adalah musuh-musuhku ia kata pula sembari jalan terus. Ayahku telah dibunuh mereka, maka itu mereka adalah musuhku. Aku cari kau karena kepandaianmu lebih tinggi daripada kepandaian mereka, aku ingin dapat wariskan kepandaianmu supaya aku bisa satroni mereka di Chie Yang, untuk dibinasakan mereka, guna balas sakit hati ayahku. Setelah kata begitu, Siaw hao o menangis dengan tak dapat dicegah lagi. Chie Kie tahan kudanya dan berpaling, ia melengap. Apa benar kau niat belajar silat kepadaku? Ia tegaskan kemudian. Siaw hao o cegah turunnya air matanya. Dengan sungguh, ia kata sambil manggut. Aku berani sumpah, apabila aku tidak sungguh-sungguh biarlah aku ditimpa geledek. Long Tiong Hiap tertawa, tetapi sekejap saja. Untuk jadi muridku, kau mesti lebih dahulu lakukan tiga hal yang kata. Seratus rupa sekalipun aku sanggup kerjakan Siaw hao o jawab. Long Tiong Hiap bersenyum. Pertama aku tidak bisa terima murid dengan tangan kosong, sedikitnya dia mesti sudah mengerti sedikit ilmu silat, katanya. Ilmu silat aku sudah mengerti juga, Siaw hao o menyahut dengan cepat. Aku telah belajar silat satu tahun lebih, aku bisa gunai golok maupun bertangan kosong. Malah aku bisa juga loncat naik ke atas rumah. Yang kedua, kata pula Cie Kie, siapa jadi muridku, dia adalah orang suruh duaanku, tidak peduli pekerjaan bagaimana sukar, dia mesti bisa lakukan. Tapi aku lihat kau berpakaian mewah, kau ada mempunyai uang dan kuda, kau mirip dengan Sabtu Siaw ya. Siaw hao o segera menjeleng kepala. Sebaliknya aku, aku ada anak melarat yang tidak mempunyai ayah dan ibu, ia beritahu. Aku pernah mengangon babi dan kuda. Asalkah suka ajarkan aku silat, pekerjaan berat bagaimana juga aku suka terima. Apa itu perjanjian yang ketiga? Syarat yang ketiga kata Long Tiong Hiap sambil tersenyum dingin. Hektometer. Aku khawatir kau tak mampu lakukan. Aku ingin terima murid yang bertenaga besar, yang kuat angkat barang berat. Keng Siaw hao o lantas hunjukkan lengannya. Aku ada mempunyai tenaga, ia bilang, barang beratnya tujuh atau delapan puluh kati, pasti aku kuat angkat. Bicara saja tak ada gunanya, aku ingin bukti Siaw hao o menantang. Kecuali mesti angkat gunung, aku tidak sanggup. Baik, mari turut aku kata Long Tiong Hiap. Siaw hao o jadi sangat girang, ia lantas ikuti jago itu akan terus memasuki Siaw hao o menantang. bersama dua si bocah garang, semua mengawasi dengan ternganga. Mereka percaya dua orang itu hendak adu kepandayan. Siaw hao jalan terus ke sebelah utara di mana ada sebuah tanah lapang besar, di situ pun ada para dua dengan berbagai senjata. Di sudut timur selatan ada sebuah pintu kecil, yang rupanya bisa tembus ke perdalaman. Di sini keduanya turun dari kuda mereka yang lantas disambut oleh bujang. Hoa tai suwe semua pada berdiri jauh di pingiran, untuk menyaksikan. Mari kata Long Tiong Hiap sambil bersenyum seraya tangannya menggapai. Siaw hao o mengikuti, keluar tembok sebelah selatan. Di situ ada terletak tiga batang besi, panjangnya semua tujuh kaki lebih, besarnya bertingkat, yang paling besar ada sebesar mangkau hingga sukar untuk dicekal, besinya sudah karatan dan separuhnya terpendam dalam tanah. Besi yang paling kecil, beratnya barangkali ada seratus kati. Maka, melihat itu Siaw hao o terkejut. Apakah, kau hendak uji tenagaku dengan besi ini? Tanya ia. Yang paling besar itu, pasti aku tidak sanggup angkat. Sabar, Long Tiong Hiap bilang, kau dengar dahulu ceritaku perihal riwayatnya tiga potong besi ini. Siaw hao o diam untuk mendengarkan. Pada beberapa tahun yang lalu, padaku ada datang satu pendepta asal Kang Lam, namanya Tia Tiang Ceng, Cie Kie mulai. Dia ada bawa besi yang paling kecil. Ia datang untuk minta derma seribu tel perak tapi besinya itu ia letaki melintang di depan pintu. Ia kata, kalau ia tak diberi uang, besinya ini ia tidak mau angkat. Aku tidak hiraukan kata-kata itu, aku ulur tanganku dan angkat besi itu. Cie Kie gulung tangan bajunya, ia singsatkan pakaiannya, lalu ia bengkoki tubuh akan angkat besi yang paling kecil itu, yang ia terus putar seperti Toya saja, sesudah mana ia gabruki pula besi itu. Demikian ia mencontohkan. Siaw hao o kagum. Tubuhnya tidak kekar tetapi tenaganya sungguh besar, pikir ia. Cie Kie membongkok pula akan angkat besi yang kedua, yang ia angkat tinggi-tinggi, setelah itu, ia letakkan kembali.